Uyuh 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 Panas Apa dik Apa dik Uyuh 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 Hai Assalamualaikum selamat petang Hari ini hari Isnin ada pasar malam itu dekat sana ada pasar malam tapi sikit lah si suami suruh beli apem balik minta maaf ok minta maaf tak boleh lanjut video pergi ke pasar malam sebab api itu demam panas jadi saya cepat cepat balik tak jadi pergi ke pasar malam nanti suruh abangnya lah yang pergi dan saya nak bagi obat sebab 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 saya ini paling takut kalau anak itu demam jadi saya lebih baik saya balik saya tak jadi pergi nanti suruh lah siapa-siapa beli kan ataupun ayahnya sendiri yang kena belilah gitu ok dan untuk video kali ini saya ini nak pergi kedai sebenarnya ok saya nak pergi kedai tapi tak apa kita sembang sekejap sebab hari itu saya nak saya kena menjawab pertanyaan dari mas mas Andi kalau tak salah dan dia itu adalah subscriber dari Indonesia ya guys ya dia pernah cakap dia kata dia pernah datang ke Malaysia selama enam hari dia ada kerja dia ada enam hari kerja dekat Malaysia terus apa namanya dan dia dia cakap tu dia tak pernah selama enam hari di Malaysia aa dia tinggal dekat mana dekat dekat saya lupa dekat mana dekat Beneng ke mana saya lupa dan dia mengatakan tak pernah nampak ada orang jualan keliling gitu macam di Indonesia dia kata kan jadi dia tu kalau mau cari mau beli makanan tu kena pergi kedai gitu kan kalau di Indonesia mungkin dia tak terbiasa kan kalau di Indonesia kalau keluar rumah je pun dah ada ding 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 pak so ada jual cilok lah pentol ke mie ayam gitu kan tapi dia tu terkejut dekat Malaysia rupanya tak ada orang yang jualan orang Malaysia tu yang jualan keliling gitu ok saya akan menjawab kalau di tempat saya lah kan sebab dia tanya dekat tempat saya kan ok saya akan jawab di tempat saya memang tak ada ya memang saya jujur memang tak ada orang yang jual kerobak-kerobak macam tu yang keliling-keliling keliling lah keliling jual bakso ke juga pun memang tak ada sebab sini kan di Malaysia kan kalau ada jual bakso pun ada dekat kedai warung gitu memang ada lah kan tapi kalau untuk keliling itu memang tak ada ya guys memang tak ada dan kalau ada pun yang naik motor keliling itu yang jual roti itu pun India bukan India lah orang India dia jual roti jadi kalau setiap pagi pukul 10-an gitu dia akan bunyi jadi dia jual roti gitu ya jenis-jenis roti macam-macam roti gitu ya guys ataupun kalau petang ada orang yang jualan es krim ya guys ya orang jualan es krim itu pun bukan orang Malaysia dia mungkin seorang kembuja ke atau orang Vietnam saya tak pasti lah tapi bukan orang Indonesia lah kan bukan orang Indonesia tapi dijual es krim je dijual es krim je dan kalau untuk jual sayur keliling itu sebenarnya kalau yang naik motor itu tak ada cuman kalau lori itu memang ada lah kalau lori itu ada setiap pagi tapi tak setiap hari dia tak setiap hari datang jadi kalau dia ada telepon je dia akan belok lah dia akan datang ke sini gitu kalau ada pen yang beli ramai itu dia akan datang sini dia selalunya pergi ke kampung-kampung gitu itu pun tak banyak itu tak banyak sangat itu tak ada cuman sayur-sayur ikan ayam gitu je dan kalau untuk yang jual kerubak yang jual apa yang kerubak keliling lah jual rojak lah jual apa pentol lah apa itu memang tak ada dekat sini kan sini kan lain kan kalau di Malaysia ini kalau yang jual-jual itu dia tak boleh sembarangan ya guys dia kena ada lesin ataupun ada surat ada surat izin jadi itu kena wajib memang kena ada lesin jadi memang tak boleh sembarangan nak meniaga gitu kalau ada pun tepi-tepi yang bawa lori itu kan yang jual koreng pisang cendol itu pun wajib kena ada ya guys wajib kena ada lesin jadi memang tak boleh sembarangan dekat sini itu tak boleh ya guys memang tak boleh itu pun kalau yang jual cendol ataupun rojak 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 itu kan rojak bersembur itu kan itu pun bukan menetap dekat situ tempatnya itu bukan ya guys dia datang pagi pas itu petang nanti balik bawa lori balik lagi ke rumah gitu cuman dia numpang lahan lah ibaratnya gitu ya guys itu pun ada lesin juga ya guys jadi memang betul kata masapa saya lupa masapa itu yang pernah kata dekat Malaysia tak pernah jumpa jual keliling itu memang betul ya memang betul yang dikatakan jadi saya dah menjawab pertanyaannya apa terima kasih lah dengan mas mas Andi ya mas Andi terima kasih yang dah komen dah tanya gitu jadi memang betul kalau dekat tempat saya itu memang tapi tak tahulah kalau dekat negeri lain ini ini saya dia kan kata dekat tempat saya kan ada ke tak gitu kan nah ini saya akan tunjukkan itu ada es krim yang jual itu ya guys ya ini kalau ada pun jual es krim ya guys ya ini jual es krim itu pun warga asing nih orang mana saya tak orang Kemboja saya rasa ini warga asing ya tapi jarang dekat sini jual yang meniakin yang naik naik motor ke atau gerobak gitu ya guys ya kalau jual pun pagi dia jual apa namanya roti itu itu pun India kalau pagi je kalau petang macam ini jual es krim itu itu je lah tapi kalau yang lain itu memang tak pernah jumpa lagi jual apalah jerojak ke bakso ke pentol ke cilok ke itu gitu ya guys jadi dekat sini pun selain ada lesen kalau dibuka meliaga warung atau kedai itu pun kena ada vaksin ya guys dia ada vaksin khusus untuk apa namanya jabatan kesehatan dia akan divaksin dia betul-betul sehat ke apa tak ada penyakit ke apa kat sini itu memang ketat kalau nak meniaga itu ketat jadi tak boleh sembarangan lah tak boleh sembarangan kalau menurut saya itu memang ok lah memang sepatutnya kena macam itu kan jadi terjamin kebersihannya gitu ok lah terima kasih ini sedikit sharing saya lah terima kasih juga kepada Mas Andi yang sudah komen gitu komen yang baik-baik jadi terima kasih banyak-banyak sampai jumpa lah video selanjutnya nanti kalau ada apa-apa nak tanya bolehlah nanti insyaallah saya akan menjawab gitu ok terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya baik assalamualaikum selamat petang sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa jadi sampai jumpa si everything